Halo Cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya ini adalah HP Oppo A3s 6x128 sekarang harganya murah, cuma di 500 ribuan aja kondisinya sih udah refurbish rekondisi, banyak juga yang menyebutnya dengan KW dulu aku pernah juga membahas HP ini, varian 4x4 pernah di harga 900 ribuan terus aku juga pernah bahas yang varian 6x128 ini di harga 800 ribuan kalau gak salah ya, udah sekitar 1 tahun lebih sekarang harganya itu cuma 500 ribuan aja seperti apa sih ini harganya kok bisa turun sampai di 500 ribuan seperti ini langsung aja kita lihat-lihat HPnya ya untuk kelengkapannya saat aku beli HP ini yang aku dapetin ya seperti ini kepala charger KW, kepala chargernya KW atau OM ini ringan banget bobotnya dan dalamnya kerasa kopong kayak nggak solid sama sekali terus aku dapat USB juga, USB-nya itu USB atau micro USB tapi USB-nya ini sepertinya juga OM gitu ya OM dan semuanya OM juga untuk kelengkapannya ini terus dapat headset juga, tapi headsetnya lumayan sih di 500 ribuan dapat headset juga terus buku panduan yang aku dapetin ya kayak gini nih, beda sama HP-nya buku panduannya itu beda sama HP-nya ya, buku panduannya belakangnya seperti ini kameranya cuma satu aja, tapi A3S-nya itu ada dua buah kamera berbeda lah, buku panduan sama HP-nya ini beda jauh ya pokoknya nggak sesuai atau nggak sinkron gitu terus aku dapet ini juga, dapet softcase ya dapet softcase sih lumayan, di harga 500 ribuan dapet softcase seperti ini sih worth it banget softcase-nya tapi untuk kelengkapan lain seperti kepala charger, USB itu nggak worth it sama sekali karena nggak ori untuk box HP-nya sendiri, di bagian depan ada tulisan OPPO ada A3S, bigger battery, dual camera, ada gambar HP-nya di samping kanannya ada tulisan OPPO, di samping kirinya ada tulisan OPPO bagian atasnya kosong, bagian bawahnya ada sebuah barcode kecil seperti ini bagian belakangnya nggak ada spesifikasi selling point sama sekali di sini ada tulisan OPPO A3S mobile phone 6GB plus 128GB ada IMEI 1, IMEI 2, SN dan ada lambang kosong 700 seperti ini saat aku coba nyalakan HP-nya, tampilannya itu juga cukup aneh ya tampilannya itu seperti ini, 4G, LTE, Power BI, Android nggak kayak OPPO A3S yang resmi Indonesia, tampilannya malah seperti ini HP ini kemudian di bagian belakangnya, HP ini tuh ada dua buah kamera sama LED Flash ada tulisan OPPO dan bodinya itu memang mirip A3S beneran ya seperti ini, kelihatan baru gitu tapi kemungkinan ini bodinya juga udah diganti sama yang baru walaupun kualitasnya itu OEM ya, udah gantian gitu terus di samping kanannya ada sebuah tombol power disini di samping kirinya ada tombol volume up, volume up, volume down sama slot SIM tray, langsung kita lihat aja slot SIM tray-nya ada berapa slot untuk slot-nya ini udah triple slot seperti ini ya 2 nano SIM sama 1 microSD kemudian di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa di bagian bawahnya ini lengkap banget ya ada speaker, speaker-nya ini lubangnya ada 6 buah lubang speaker kemudian ada port microUSB ada 2 buah microphone sama lubang jack audio ya seperti ini ya, tampilannya keren banget sih untuk tampilan HP-nya di harga 500 ribuan tampilannya cukup oke tapi untuk fungsi-fungsinya apakah oke atau nggak langsung aja kita review oh iya, hampir lupa di bagian depan HP ini tuh ada sebuah kamera selfie terus ada earpiece dan ada sensor proxy dan sensor cahayanya disini tampilannya tuh seperti ini ya, ada sebuah cowakan seperti ini terus ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking ya, tampilannya seperti ini bagian depannya terus kita review memorinya dulu sih, karena memorinya itu kelihatan janggal banget karena di harga 500 ribuan dapat memori 6x128 itu menurutku aneh banget ya langsung masuk ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya nama perangkatnya OPPO A3s modelnya GBH1803 versi Android-nya 8.1.0 versi ColorOS-nya 5.2.1 RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB wow, kelihatan gede banget sih tapi kita akan cek pakai 3 aplikasi AIDA64 AIDA64, langsung kita cek di AIDA64 ke sistemnya memorinya, kita lihat RAM-nya cuma 4GB LPDDR3 doang ya ini 4GB LPDDR3 terus ROM-nya terbaca 51,20GB berarti 64GB ya, di aplikasi ini terdeteknya 4x64 sih bukan 6x128 lanjut kita cek lagi pakai aplikasi DevCheck ya, di aplikasi DevCheck kita langsung masuk ke bagian hardware-nya aja seperti ini kemudian kita geser-geser ke bawah ya kita geser ke bawah RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB ya, ternyata cuma 4x64 doang ya di aplikasi ini juga terbacanya lanjut kita cek lagi di CPU-Z di CPU-Z kita cek di device untuk di device-nya ini RAM-nya terbaca 3568MB atau 4GB kemudian internal storage-nya 51,20GB atau 64GB ya, berarti memori asli HP ini ini ternyata cuma 4x64 doang ya, bukan 6x128 3 aplikasi ini sudah membuktikan dengan result yang sama 4x64 doang, bukan 6x128 lanjut soal layarnya soal layarnya di HP ini juga kontrasnya kebiru-biruan seperti ini ya nggak kekuning-kuningan gitu kita bisa atur-atur cahayanya juga dan disini juga ada fitur kecerahan otomatisnya lanjut kalau misalkan kita cari pengaturannya perisai malam ya kita pakai perisai malam seperti ini mungkin kontrasnya akan kelihatan kekuning-kuningan ya tapi tetap nggak sebagus layar-layar yang original sih walaupun layarnya kelihatan kekuning-kuningan kalau pakai perisai malam atau fitur kesehatan matanya lanjut kita tes multi-tos testernya untuk multi-tosnya harusnya bisa dapat 10 tos ya kalau yang original, kalau ini nggak tahu ternyata yang ini juga bisa dapat sampai 10 tos ya normal juga untuk tosnya bisa dapat 10 tos cuma kontras layarnya itu sedikit berbeda sama Oppo A3s yang original ya kontrasnya itu berbeda tapi untuk multi-tosnya sama sih dapat sampai 10 tos kemudian untuk spesifikasi HP-nya langsung kita lihat aja ya spesifikasinya seperti apa HP ini chipsetnya pakai Snapdragon 450 dengan fabrikasi 14nm inti GPU 8-core frekuensi maksimal sampai 1,8 GHz kemudian GPU-nya pakai Adreno TM506 layarnya pakai resolusi 1520x720px IPS LCD tapi sepertinya kualitas layarnya ini OM ya bukan ORI dari pabrikan OPPO-nya kepadatan layarnya di 270 ppi ukuran layarnya 6,22 inci refresh rate-nya di 60 Hz memorinya 4GB untuk RAM dan 64GB untuk ROM padahal di pengaturan dan di belakang box-nya tadi 6x128 tapi memori aslinya cuma 4x64 aja kemudian untuk fitur-fiturnya ini ada dukungan host USB ada USB aksesori, ada GPS-nya tapi di HP ini nggak support fingerprint, infrared, NFC itu nggak support kemudian untuk sistem operasinya langsung kita lihat aja HP ini pakai Android 8.1 atau Android Oreo ya Android-nya di Android 8 kemudian baterainya itu kapasitasnya 4230 mAh ya baterainya sesuai ya kapasitasnya sama OPPO A3S yang ORI 4230 mAh lanjut untuk sensor-sensornya HP ini sensornya juga udah lengkap banget ya seperti ini banyak sensor-sensornya tapi sayangnya di HP ini tuh nggak support sensor gyroscope sama sekali baik gyro hardware ataupun gyrosoftware itu nggak ada tapi sensor lainnya sih oke banget ya banyak banget sensor-sensornya seperti ini jadi mantap lah HP ini dipakai walaupun ya nggak ada gyro-nya kemudian untuk kameranya di bagian belakang ini ada 2 kamera dengan resolusi 13MP dan 2MP ya untuk videonya itu sampai 1080p di 30fps aja ya ini contoh video atau fotonya tuh seperti ini ya ini foto-fotonya tuh seperti ini hasilnya nih kameranya cukup bagus di harga 500 ribuan sih sangat-sangat worth it ya kalau kita foto di sini kita pakai ini aja ya kita pakai ini ini tulisan-tulisannya juga kelihatan dengan sangat-sangat jelas ya untuk IUM-nya ini bisa di IUM sampai 4 kali tapi di IUM 4 kali tulisannya itu agak pecah gimana ya tulisannya itu agak sedikit pecah tapi oke lah bisa dibaca dengan jelas ya seperti ini untuk videonya bisa di 1080p 30fps aja nggak bisa di 60fps tapi bisa 1080p itu masih oke terus kamera depannya ini resolusinya di 8MP ya untuk videonya juga sama di 1080p 30fps aja nggak bisa 60fps HP ini harganya memang murah banget dan ditawarkan memori gede 6x128 tapi sebenarnya HP ini banyak kelemahannya ya termasuk memori yang ditawarkan 6x128 itu cuma tipu-tipu biasanya memori aslinya di bawah 6x128 tapi ada beberapa juga kemungkinan kecil itu dapat yang beneran 6x128 tapi kebanyakan itu di bawah 6x128 misalnya 4x64 atau 3x32 gitu yang kedua kekurangannya sih aksesori yang didapat itu kebanyakan KW ya contohnya di chargernya ini KW sebaiknya jangan dibakai charger-charger seperti ini karena takutnya malah bikin HP-nya cepat rusak atau baterainya itu jadi cepat rusak kemudian HP seperti ini juga kebanyakan itu baterainya boros ya baterainya boros dan kemudian kebanyakan juga HP-HP seperti ini itu HP-nya gampang banget untuk panas walaupun cuma dipakai sebentar aja itu bisa panas banget HP-HP seperti ini maklum HP-nya juga bukan HP ori ya karena HP-HP seperti ini di dalamnya ini udah pasti banyak bekas servisan ya pasti banyak bekas servisan gitu jadi ya pastinya mesinnya itu udah nggak ori lagi udah nggak segel lagi banyak bekas ya servisan atau perbaikan diganti dengan part-part yang nggak ori gitu ya pokoknya udah nggak dari pabrikan Oppo-nya lagi jadi itu kemungkinannya bisa baterai boros atau gampang panas atau HP-nya cepat rusak itu ada kemungkinan HP-nya juga cepat rusak sih ya jadi HP-nya itu seperti ini ya bukan HP resmi dari Oppo-nya juga bukan HP resmi dari pabrikan Oppo-nya jadi ini HP yang udah direverbis atau direkondisi oleh pihak luar dari Oppo maka dari itu HP ini bisa dijual murah dan tanpa garansi resmi kebanyakan dijualnya dengan garansi distributor atau garansi toko atau garansi supplier gitu lah istilahnya seperti itu ya dikasih garansi 1 tahun atau berapa tapi untuk garansiin susah banget sih pasti karena itu garansinya cuma antara penjual dan pembeli aja dimana kita beli HP-nya disitu kita bisa garansiin itu pun kalau tokonya amanah kalau tokonya nggak amanah ya mereka mungkin cuek aja mau HP-nya rusak mau apa gitu karena HP ini nggak bisa diklaim garansi ke service center-nya Oppo oke ya jadi gitu aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih eeeh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati